Nah ini ngomongin soal bahan bakar minyak Tommy, kamu pernah gak melihat aktivitas pengoboran minyak di lepas pantai? Kalau melihat langsung saya belum pernah Bel, yang jelas bekerja di anjungan lepas pantai ini bukan pekerjaan mudah, selain tekanan pekerjaan mereka juga jarang bertemu keluarga. Nah itu dia, makanya kebayang gak sih Tommy kalau saat lebaran seperti ini nih, meski mereka tidak bisa berlebaran bersama keluarga, mereka tetap merayakan hari raya kemenangan ini dengan penuh sukacita. Terasing di tengah Lautan Biru, jalan di kerja penuh resiko tak kenal waktu. Itulah keseharian para pekerja anjungan minyak lepas pantai Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java. Di sebuah konstruksi baja yang terletak di sebelah utara Tanjung Karawang, disinilah para pencari minyak bumi bekerja sekaligus tinggal. 37 pekerja berjebaku dengan kegiatan eksplorasi, mulai dari operator, mekanik, hingga bagian pemeliharaan alat. Semua beraktifitas dalam jumlah jam kerja yang sama, yaitu 12 jam. Dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore atau sebaliknya. Setiap 12 hari sekali pergantian tim dilakukan. Sistem ini berlaku sepanjang tahun tanpa kecuali. Termasuk bulan Ramadan hingga Lebaran. Biarpun hari raya, roda kerja tetap berputar seperti biasa. Maklum saja, kebutuhan listrik dari setengah wilayah Jakarta disuplai dari anjungan ini. Tak bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga hanya salah satu kenyataan yang harus diterima. Bukan pekerjaan mudah, namun mereka tetap jalani semuanya demi keluarga. Ya sebetulnya ini sudah resiko pekerjaan ya. Artinya kita di laut, jauh dari mana-mana. Ini sudah jadi komitmen kita lah untuk sebagai komitmen pekerjaan gitu. Artinya ini resiko yang harus diambil. Karena ya itu kita jauh dari mana-mana dan kita juga keluarga juga. Kalau misalnya butuh apa-apa juga jauh, ya itu memang resiko yang diambil lah di pekerjaan. Di bulan Ramadan, hiasan sederhana dibuat untuk sekedar memberi nuansa hari raya. Hari raya menjadi puncak kerinduan. Teringat keluarga di daratan yang belum bisa dicumpai. Bertukar sapa melalui udara, itulah yang bisa dilakukan untuk melepas rindu sementara hingga hari kepulangan tiba. Karena bagi saya mereka adalah tanggung jawab saya, penyemangat untuk saya bekerja. Terutama di offshore ini. Walaupun lebaran di laut istilahnya, insya Allah bisa terkenalnya. Sudah biasa lah, karena ini tahun kedua ya. Tahun kedua saya berlebaran di laut, jauh dari mereka, jauh dari orang tua. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan pas pulang nanti ya. Di malam lebaran, mereka menyulap landasan helikopter jadi lapangan untuk salat berjamaah. Debur ombak berpadu gemat takbir hasilkan nuansa haru. Semua ini berikan makna berbeda bagi para pekerja yang mengalaminya. Makna lebaran di tengah laut yang saya rasakan seperti sekarang ini, ya terasa lebih khusus gitu ya. Karena ya kita di antara segelintir orang saja, dan ya setiap harinya kita bisa salat berjamaah bersama lima waktu dengan lingkungan ya rekan-rekan yang ada di sini saja gitu dengan segelintir orang. Saat Idul Fitri tiba, pekerjaan jungan dan kapal salat berjamaah dipimpin imam yang khusus didatangkan dari Jakarta. Di tengah rintik hujan, semua kusuk panjatkan rasa syukur pada sang pencipta. Bersalaman, bermaafan, tak lupa diaturkan pada sesama rekan sejawat yang selalu setia menjalani hari-hari di Anjungan. Jalani hari raya Idul Fitri di tengah lautan tanpa kehadiran sana keluarga setarakan ternyata tak kurangi makna serta keriaan dari perayaan ini. Kebersamaan setara kesadaraan jadi kunci untuk dapat jalani kerasnya kehidupan di Anjungan. Syahir Ramadhani, Muhammad Syekhuddin melaporkan untuk NET.